Pemirsa akibat diberlakukannya kembali kegiatan mobil bertona sebesar yang melintas membuat Jalin Tim Palembang Betung mengalami kemacetan. Sejak diberlakukannya kembali kegiatan penggunaan mobil bertona sebesar di Jalin Tim Palembang Betung, kondisi jalanan terutama di wilayah Musilandas hingga km 14 Talang Kelapa mulai mengalami kemacetan yang parah. Kendaraan berat tersebut menyebabkan kemacetan panjang yang mengganggu arus lalu lintas. Kemacetan tersebut diakibatkan oleh berkurangnya ruang gerak bagi kendaraan ringan dan penumpang umum akibat adanya mobil bertona sebesar yang memakan ruang jalan yang cukup lebar. Para pengguna jalan mulai mengeluhkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan mobil bertona sebesar ini. Walaupun adanya pihak kepolisian yang mengatur arus lalu lintas di Jalin Tim tersebut, namun keadaan jalan masih mengalami kemacetan panjang. Dikarenakan adanya persimpangan-persimpangan di Jalin Tim Palembang Betung seperti di Simpang Air Batu, seringnya akses keluar masuk mobil serta pengendara lain. Sehingga mobil baik dari arah Palembang menuju ke Betung maupun sebaliknya harus berhenti untuk memberikan jalan supaya kendaraan bisa masuk di arah desa air batu. Waktu yang paling sangat sering terjadinya kemacetan pada sore hari, karena sore hari menjadi waktu favorit bagi para pengendara untuk melakukan perjalanan. Selain menjadi waktu favorit, sore hari juga menjadi waktu bersamaan dengan pegawai dan karyawan pulang bekerja. Hal ini menjadi salah satu penyumbang peningkatan volume kendaraan pada sore hari.